Wanita di kota Yekaterinburg, Rusia mempelajari pertarungan tangan kosong, pengobatan taktis, dan cara menembakkan senapan mesin. Pelatihan itu diadakan Organisasi Publik Women's Court of the Euros for Victory or Nothing yang didirikan pada Oktober 2022 setelah gelombang mobilisasi di Rusia. Tampak para perempuan Rusia itu berlatih dengan latar belakang kampanye militer di Ukraina. Sofia Boyko, wanita berusia 40 tahun, seorang ahli kosmetik di mana suaminya adalah ahli artileri di militer Rusia dan telah berada di Ukraina sejak awal kampanye Rusia. Memiliki pendidikan kedokteran dan bertanggung jawab atas dinas militer menurut Undang-Undang Rusia, Boyko, mengatakan dia ingin pergi ke garis depan sebagai tenaga medis namun ditolak. Meski kelompok itu mengklaim tidak memiliki dukungan atau pendanaan resmi, namun mereka telah membuka lima cabang klub lainnya termasuk satu di Donetsuk yang saat ini berada di bawah kendali Moskwa. Menurut penyelenggara, tujuan utama gerakan itu bukanlah untuk berperang di medan perang yang sebenarnya, tetapi untuk membangkitkan semangat patriotik dengan latar belakang operasi militer khusus di Ukraina. Jadi mourkan sebaya saat kita memрезahkan asli ke mengetahut ini berada di dunia massi tersebut dan mencuba, sebuangan س , sebuah masalah Indonesia adalah baik-dini kita memintake butriott dan salah fuh rosa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selain pelatihan, anggota pengawal terlibat dalam bantuan praktis di mana mereka mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk para pejuang Rusia di Ukraina Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini